Ya bentar dong guys Jadi sangat sedih sekali Ayu seperti apa Ayu Soal sidang kali ini yang tadi Nota pembelaan yang Ayu sampaikan itu Sebuah permohonan kepada majelis hakim Seperti apa Ayu Ya Ya mohon doanya aja ya Buat Keputusan majelis hakim nanti Semoga dia bisa Dibukakan pintu hatinya Supaya tidak menghukum saya Biar adil sadu aja Tuhan Ayu tadi sempat bilang Nama baiknya Justru rusak gitu Akibat masalah ini Seperti apa maksudnya yang dirasakan sama Ayu gitu Selama proses sidang Proses hukum ini berlangsung selama setahun ini Ya banyak lah secara fakta maklum Sidangan kan Banyak yang Mencoreng nama baik saya juga sebagai wanita Seperti apa gitu Ayu Ya seperti yang udah pada tau lah ya Perihal Ya begini Dengan status di terdakwa ini sangat hancur sekali namanya Penyandang kelar terdakwa ini kan negeri nih Makanya bilang kata terdakwa gitu Terdakwa Ayu tadi ya Berarti ini seolah-olah itu pelanggung kriminal gitu loh Padahal ini masih diuji ataupun diperdebatkan di dalam ruang sidang terbuka Untuk umum dan bebas dan mandiri gitu Maka dari itu sehingga nama baiknya sudah hancur-hancur Karena statusnya sudah menyandang sebagai terdakwa Siapa sih yang mau disebut eh terdakwa gitu Kan gak enak juga di dalam seperti itu Apalagi ini Dalam beberapa minggu lagi ini memputusan Oleh masyarakat yang mulia Kita sangat berharap dan berdoa Dan memohon dukungannya juga kepada masyarakat Agar Masyarakat Memberikan dukungannya kepada Ayu Talia Apalagi beliau ada seorang perempuan Dimana perempuan juga sangat rentan dan rapi Dan Saya kira Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Ayu Talia Dan kami doakan Menuris Hakim juga Akan memutus Dengan kebijaksanaan